Hai selamat pagi teman-teman petani pala dimanapun berada saat ini saya berada di kebun lagi saya hanya memperlihatkan pala betina ya jadi pohon pala itu seperti ini teman-teman jika ini dipanen ada penggantinya jadi buah pala itu ya seperti itu tidak pernah habis buahnya dia bergantian terus oke teman-teman kita lanjut lagi ini kebun pala ya teman-teman sampai di sana pala semua ya ini pala siawi teman-teman banyak buahnya ya sampai ke atas itu teman-teman tadi buah pala itu jika kita panen yang terbelah itu akan bergantian terus ini masih kecil ya seperti ini itu sudah mulai tua beda warnanya dengan yang muda ya teman-teman sudah menguning ya nah warnanya seperti itu masih muda ya kalau ini sudah mau ndak lama lagi panen ya sudah ada yang terbelah juga ya kalau sudah menguning begini sudah tua ya teman-teman karena kami panennya yang terbelah seperti ini jadi kami tunggu terbelah seperti ini baru kami panen teman-teman karena puli merahnya itu sangat tebal ya jadi ini pala jumbo-jumbo besar-besar ya ini saya ambil hanya beberapa pohon saja ya teman-teman karena ini hari minggu jadi saya mau cepat balik pulang karena mau ibadah ya teman-teman banyak buahnya ke dalam itu kesana ya banyak sekali buahnya teman-teman kalau ke atas itu ya banyak sekali teman-teman karena kamera enggak sampai ya saya ambil yang bisa diambil kamera saja di bawah baru buah-bawah saja ini sudah banyak sekali ya teman-teman apalagi ini juga sangat tinggi ya pohonnya jadi buahnya itu banyak sekali teman-teman jadi kalau cuma di melalui konten itu tidak terlalu jelas ya buahnya jelas ya buahnya tetapi teman saya yang dari toli-toli itu sudah sampai di kebun saya mereka sudah lihat langsung buah pala siau yang ada di kebun ini banyak sekali ya teman-teman jadi disini banyak pohon pala ini masih kecil semuanya ya di kepala semua kesana ya teman-teman karena kepala semua karena juga kepala semua ya teman-teman ini lato-lato masih muda ini juga banyak sekali buahnya sampai kebawah ya ini ada yang tua ada yang muda jadi yang tua itu berbeda warnanya jika sudah menguning begini itu sudah tua berbeda-beda besar buahnya jadi dia tidak mengenal musim ya teman-teman seperti ini masih kecil ini juga masih kecil jadi akan berbuat terus ya teman-teman jadi buah pala ini ya banyak sekali teman-teman jadi teman-teman sebenarnya buah pala ini jika kita ingin tanam pala kita penuhi saja kebun itu dengan buah pala pohon pala ya urusan pala jantan itu gampang sekali sebenarnya pohon pala itu kita tanam tanam-tanam lah teman-teman pala jantan itu gampang yang jadi permasalahan di setiap konten youtube teman-teman komentar-komentar orang di setiap konten teman-teman yang lain itu buah pala ini yang jadi pertanyaannya itu saja tidak hanya pala jantan pala jantan itu gampang teman-teman cuma yang mau sambung pucuk atau tempel batang itu tergantung kita ya mau suka tempel batang sambung pucuk bibit sambung pucuk atau biji itu tergantung kita kemauan kita yang mana ya mau sambung pucuk saya tidak paksakan kalian mau bibit sambung pucuk atau biji itu tergantung dari kita ya kalau saya sih tidak mau sambung pucuk kenapa? karena ya rugi saya rugi karena dahannya itu hanya pendek panjang juga cuma pohonnya tidak tidak meninggi seperti tanam biji jadi lebih baik bagi saya itu lebih baik tanam biji karena dia hasil satu pohon itu mau ribuan biji beda karena dia meninggi seperti pohon kelapa ya jadi hasil satu pohon itu seperti ini dia akan meninggi ya hasil dari satu pohon tanam biji itu teman-teman itu sama seperti lima pohon hasilnya itu lebih banyak sepohon kepala tanam biji lima pohon kepala sambung pucuk perbandingannya jauh sekali teman-teman satu pohon kepala tanam biji lebih untung dia ya teman-teman perbedaannya itu satu pohon tanam biji dengan lima pohon